Kekalahan Redspark atas Pink Spiders pada putaran ketiga Liga Voli Korea Putri diwarnai insiden menarik pada Minggu 24 Desember. Satu di antaranya saat Ratu Voli Korea Selatan, Kim Yeon Kyung seakan dibuat kesal oleh pevolit Timnas Putri Indonesia Megawati Hang Sriper TV. Selesai pertandingan, Kim Yeon Kyung buka suara setelah smash kerasnya di blok Megawati Hang Sriper TV. Kim Yeon Kyung menunjukkan kekesalannya di lapangan dengan memukul bola keras ke lantai dan berteriak di depan ribuan penonton. Dilansi dari Hyun Kyu Elbow, sporter bola voli Korea menilai Kim Yeon Kyung menunjukkan ekspresi yang salah dengan cara seperti itu. Outside hitter 35 tahun tersebut mengangku kekesalannya di lapangan merupakan bentuk reaksi sesaat. Beruntung bagi Kim Yeon Kyung yang juga disebut Ratu Voli Korea ini karena wasit tidak mengeluarkan kartu akibat kemarahannya tersebut. Mantan Kapten Timnas Voli Putri Indonesia itu juga mengatakan dengan reaksi tersebut rekan satu timnya bisa fokus. Kim Yeon Kyung pun mengaku memilih untuk bisa mengendalikan emosi dan bekerja penuh semangat. Aksi marah Kim Yeon Kyung di lagak Racewalk vs Pink Spiders membuat heboh seluruh stadion bahkan hingga viral. Saat itu perolehan poin menunjukkan angka 8-10 untuk keunggulan Pink Spiders. Situasinya Pink Spiders sebagai tuan rumah dalam momentum menyerang. Kim Yeon Kyung di posisi 4 mendapatkan umpan open dari Libero. Sayangnya riset attack yang dilakukan Pink Spiders melalui Kim Yeon Kyung tak membuahkan hasil. Semangat pelan yang dilepaskan Ratu Voli Korea Selatan itu berhasil diblok oleh Megawati. Intensitas pertandingan yang meningkat plus kedua tim saling mengejar poin membuat Kim Yeon Kyung emosi. Luapan kemarahan mantan pemain Timnas Voli Putri Korea Selatan ini tidak diucapkan dalam kata-kata. Melainkan dengan tindakan memukul bola ke lantai dengan sangat keras. Bola Voli yang jatuh di dekatnya langsung dibawa ke area belakang lapangan untuk dipukul secara keras oleh Kim Yeon Kyung. Meski demikian di akhir langkah, Prai MVP pada putaran kedua Liga Voli Korea Putri ini menjadi penyumbang angka terbanyak bagi timnya yakni 22 poin. Angka tersebut sama dengan yang didapat Megawati yakni 22 poin. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.